Pengacara keluarga pimpinan anggota Islamic State of Iraq and Syria, ISIS, asal Indonesia, Bahru Naim, meyakini bahwa Bahru Naim masih hidup hingga ada kabar resmi tentang kematiannya. Dua bulan yang lalu, Bahru Naim sempat menghubungi keluarganya di Solo, Jawa Tengah. Beredar kabar di berbagai media sosial bahwa Bahru Naim terluga dalam sejumlah serangan teror di Indonesia tewas. Kabar ini diragukan pengacara keluarga Bahru Naim di Solo, Anies Prejoan Syari. Menurutnya, Bahru Naim sempat menghubungi keluarganya Oktober yang lalu. Anies mengatakan pihak keluarga sampai sekarang belum mendapatkan kabar resmi dari pihak pemerintah terkait meninggalnya Bahru Naim di Syria. Teman-teman Bahru Naim juga belum ada yang mengabarkan kondisi terakhir di sana. Sebelum ada kepastian, keluarga meyakini sebagai kabar bohong. Ia mengakui kabar meninggalnya Bahru Naim di Syria juga menyebar di grup aplikasi WhatsApp. Pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk mencari kebenaran kabar tersebut karena Bahru Naim tercatat sebagai warga negara Indonesia. Mereka berharap dalam waktu dekat sudah memperoleh kepastian. Begini, itu berdasarkan beberapa screenshot dari grup WA. Pertama, keluarga melihat validitasnya seperti apa, apakah itu memang benar. Terus kemudian mestinya kan harus dilaca dulu siapa itu, penyebar pertama itu siapa dulu. Sebab sampai detik ini, kematan pagi-pagi saya datang ke sana, belum ada pemberitahuan apapun. Termasuk siapa, Bahru Naim tidak telpon, keluarganya juga yang lain tidak telpon. Jadi keluarga tidak tahu apa-apa tentang ini. Ia mengatakan keluarga masih menganggap Bahru Naim sebagai keluarga besar serta sebagai anak. Terkait maraknya aksi-aksi yang dilakukan Bahru Naim, keluarga tidak terlibat. Dan mereka berharap dalam waktu dekat ada kabar pasti terkait keberadaan Bahru Naim di suriah dari pemerintah. Kalau dibiarkan simpang siur seperti ini, keluarga justru menjadi cemas. Ketika bagus, solo.